Halo guys, ini dia Nissan The All New Livina tipe VL nih, tipe barunya Nissan Livina Jadi ini adalah saudara kembarnya Mitsubishi Xpander ya Ini harga resminya kalau di Jakarta 260 juta Cuman di Bandung gak tau nih harganya berapa Nanti kalau ada harganya nanti saya cantumkan di description ya Ini kota marketingnya Burita ya, ada di description juga nanti saya cantumin Headlamp, nah ini yang berbeda nih Kalau Xpander kan lampu utamanya kan dia cuman berfungsi sebagai lampu senja Kalau di Nissan ini bisa 2 fungsi ya Buat lampu senja bisa, buat DRL bisa Headlamp juga sama ya, dia posisinya disini Crystal multirefektor, disini lengkap dengan fog lamp Dan ini posisinya gak unik ya, dia tuh bentuknya trapezium Bukan bulat kayak Xpander Ini ciri khas Nissan ya, logonya tuh dia V-shape Ya gembaran banget ya sama Xpander ya Untuk V-lock sama, kayak Xpander banget ya, 16 inci Cuman profil bannya sama juga nih Profil bannya 205.55, ring 16 dengan ban Brickstein Ecopia Bahkan juga nih finishing sama ya, kayak Xpander tipe ultimate, dia tutup polis Saya yang di spion, ini spionnya krum ya, bukan suara body Dan ini juga spionnya di tangkai pintu Window lainnya yang dikrum tuh cuma disini, di atas tuh gak Handle aja krum ya, dan ini juga punya sesmark ini nih Khusus di tipe VL, ini tipe VL tuh tipe paling mahalnya ya Nah yang saya suka nih, interior Karena kalau di Vina ini, full black Kalau yang Xpander ultimate kan beige Cuman ini memang masih full plastik sih disini Door handle krum Disini finishingnya bukan wood panel ya, bukan wood panel terang nih, gelap Ada ujungan krum, power window-nya auto cuma sisi driver ya Auto up and down, lengkap dengan window lock dan power door lock Disini juga finishing black glossy, dibawah lengkap dengan cup holder, dan pake dengan speaker Untuk pengaturan jok masih manual, tapi lengkap Trick lining, head adjuster, dan sliding nih Nah tipe VL ini cuma ada metik ya Sama tipe VE tuh metik doang Disini ada tostok membuka tanky Kaposinya disini Disini tetap ada laci penyimpanan Tetap punya VL ke samping kontrol ya Dari tipe VL sama VE Sekian juga sudah electric, lengkap dengan electric track Dan bisa auto-foding ya Disini adalah tostok button-nya Ada informasi sama ID Nah kalau penasaran sama kuncinya tuh kayak expander ya Cuma saya nggak nemu kuncinya nih Coba kita kontak on deh Siapa tau bisa dinyalakan Nah nih, karena nggak bisa dikontak on Kita langsung mulai di setir ya Setir kayak gini, model 3 palang Ini persis expander banget Ultimate Disini ada audio string switch, lengkap dengan bluetooth teleponnya ya Dan voice command Airbag-nya 2 Nah ini pengaturan steer juga sama kayak expander Dia bisa tilt juga teleskopik ya Selain tilt juga Wiper sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Saklar rampu utama juga bahkan kayak expander banget ya Tipe ultimate Lengkap dengan volume yang terintegrasi Ini setir dilapis kulit ya Khusus tipe VL Kalau tipe baunya masih karet biasa Disini ada finishing black glossy dengan ujungan chrome Ini pengaturan MID disini Ini buat speedometer ya Di driver nggak ada hand grip Sun visor ada card holdernya Nah ini disini ada lampu baca Spion tengah dia day night view ya Ini cuma laki-nya soak nih Makanya kita nggak bisa kontak on Apalagi shutter Disini head unit-nya Kayak mirip saya ini sih Kayak Datsun Go Panca tampilannya Cuma kerennya dia bisa Apple card play Bisa Android auto juga ya Ini disini ada koneksi abis Sama aux Ada 2 bokees AC AC tetap sama ya Kayak expander dia analog Pengaturan antar sempurna juga flexible Sampai ke kaca depan untuk front debugger Walau belum ada ke rear debugger ya Dan disini juga speed fine dan suhu nih Flexible banget nih kayak gini Disini ada open close air Ada laci penyimpanan Like expander Disini ada koneksi port outlet Tapi nggak ada koneksi USB ini ya Dia cuma dummy Ada laci penyimpanan Nah khusus tipe VL nih Transmisi otomatis spot speed ya Nggak ada yang manual Manual tuh cuma di tipe Bawahnya tuh Tipe E kalau nggak salah Part brake mechanical Dengan ujung krum Ada 2 buah cup holder Disini ada laci penyimpanan nih Kayak gini Ini like expander juga ya Bisa dibuka juga Disini juga ada port outlet ya Disini Cuma nggak Ada lampunya makanya Nggak kelihatan juga Nah ini bahan joknya Kerennya kulit ya Kalau expander ultimate kan dia Beige warna putih Seat belt fix Hand grip retract Vanity mirror Dengan visual lengkap dengan Kacanya nih Dan ada cut holder juga Disini ada twitter Itu airbag sisi penumpang depan Dan ini yang beda ya Sama expander Dia finishingnya Blackfoot panel nih Dia lebih elegan lah Disini juga ada laci penyimpanan Yang lengkap dengan separator Laci nya standar ya Don't stop opening Ini layout dari dot rim nya Coba kita ke belakang yuk Kita atur sedikit posisi nyetir ya Biar pas Sip Itu dokter marketingnya berita ya Didepan Nah ini mumpung terlipat Kita coba dulu Di belakang dulu ya Nah nih Mirip Kayak expander banget nih Kalau kata gue Nah disini Kalau dimundurkan Masih lumayan sih Dimundurnya nggak ngapas juga Dan posisi duduk juga Dibilang nggak jokok sih Enggak sih Dia masih Flexible lah Jadi kalau Akomodasi masih oke lah Ini ruang kepala juga oke Hand grip retract Ini kayak expander banget Yang tipe ultimate Kayak gini Dia ada power outlet Ada laci penyimpanan Dan cup holder Disini juga sama Ada seatbelt Di bus gurutnya Masih kena tunnelingnya Hand grip bakal retract Seatbelt juga sama Disini ya Ini headrest aslinya G-stable nih Dodehnya kayak gini Tuh pelipatan 50-50 Cuma disini Nggak ada motif kerut ya Dan ini juga enaknya Aja rapih Nggak ada tunnelingnya Disini ada cup holder Sama laci Disitu juga ada laci lagi Yuk coba kita lipet Kursinya deh Nah disini juga Nggak ada ini ya Nggak ada Akomodasi cup holder Yuk kita duduk Di baris kedua Terlebih dahulu Kita lanjut ke dot rim Disini dot rimnya sama ya Kayak spander banget dia Ada fact stitchingnya Disini tapi full plastik Ada corak wood panel Yang warna hitam Disini ada Lace aluminium Door handle chrome Ini power window Nya kayak gini Ada Armrest juga Kayak gini Di bawah ada cup holder Ada bagian nalas beaker Coba duduk di baris kedua ya Masih oke loh Nih Ini posisi paling mundur Posisi kita saya Tinggi 178 ya Disini juga Ada CB pocket Disisi driver Begitapun Disisi penumpang depan Dan disini juga ada CB pocket loh Malah Ini masih ada tunneling Tapi ini penggerak depan Ini layout dari dashboardnya nih Nissan The All New Livina Varian VL ya Trim termahalnya Nissan Livina Jadi perbedaan utama Sama expander Dia coraknya full black ya Disini tetap ada Double blower 4 speed fan Dan 4 kisi AC Hand gripnya Tadi retract Disini lengkap dengan hook juga ya Cuman yang lagi keliatan Seat bed masih keliatan Tandelingnya Headrest juga kayak expander ya Belum tiga-tiga yang disable Cuman duanya doang Disini juga ada armrest Tapi ini mesti di ini ya Mesti di tuas nih Nih kita tarik Tuh Tapi gak rapi sih Cuman turun biasa Pelipatan 40-60 Disini ada joknya Sudah isofix Dan ini bisa Shriding ya Nih Paling maju pun Dia masih lumayan Gak sempit-sempit amat ya Satu lagi pertanyaan Ruang kepala Ini masih lumayan juga nih Tuh Oke Yuk kita ke bagasi Untuk rem belakang Lihat Tromol Ini stop rem belakang Juga agak berbeda ya Sama expander ya Kalo expander kan Gak ada Lispair disini nih Kalo Livinan Ini ada ya Tapi tuh Kelampu rem Masih bohlam Tapi yang bagus Ini lampu senja Lampu sen Gak lampu mundur Deng Lampu sen dia masih bohlam Cuman lampu sen Mudur ini Sama lampu senjanya Dia udah ridi Logo VL nya Ini disampelkannya Livina VL Tapi keunggulah Tapi keunggulannya Sepertinya kayak gini 50-50 Tapi ini bisa direbakan ya Tuh Ini step lebih tegak Tadi lebih rebah ya Disini ada Toolkit Disain belakangnya ya Di all new Livina Tipe VL Di belakang lengkap dengan Dwiper Belum ada Reddivogor Ada Hemosop lamp Apo spoiler Antenanya Mau di shot full Disitu Untuk sisi penumpang depan Juga punya S-marky Pengaturan jok Dia reclining Sama sliding ya Dan disini juga Ada laci loh Nih Cuman ini agak keras nih Cuman sini ada laci penyimpanan Disini juga ada laci Sama sisi kanan ya Ini penampakan dashboardnya Dari depan Tuh Full black ya semua ya Untuk setel mesin Sama aja Kayak spander Ini kode mesinnya Sama ya Kayak spander Ini A91 1500 cc 4 silinder Sama ya My fact Dia tenaganya 104 hp Untuk torsi Sama 141 Nm Tapi ini ruang mesin Walaupun warna abu Udah cat ya Sini Lengkap dengan modul A-base nya Termasukkan mesin juga nih Dan sudah lengkap Dengan per dam Dan ini penggerak roda depan Tentunya ya Sini Oke Demikian Video saya mengenai Nissan The All New Livina ya Ini saudara kembali Asmandu nih sekarang nih Terima kasih telah mesin Sampai jumpa di video Sebenarnya berikutnya